Oke, kembali ke topik bahasan kita dok Kemudian seperti apa sih dok pentingnya peningkatan literasi kesehatan bagi masyarakat Kemudian perihal pandemi saat ini Literasi yang tepat bagi masyarakat saat ini seperti apa dok? Dokter Tan mungkin bisa memulai Wow, itu penting banget Kalau literasi masyarakat udah beres, kita kerjanya happy Happinya kenapa? Karena, nah justru itu Kalau literasi masyarakat itu bagus Maka justru dokter yang terlalu banyak nanganin pasien Itu kayak model dokter cakra tuh Itu gajinya mustinya lebih sedikit Karena apa? Dia gak pintar ngontrol promotif dan preventif Ya, justru kalau di negara-negara maju Dokter yang gajinya makin besar Itu adalah dokter yang justru jumlah pasiennya sedikit Bukan karena pasiennya takut berobat Tapi karena pasiennya justru sehat Mampu melakukan tindakan preventif dan promotif Jadi sebelum sakit, ini pasien udah ngerti bagaimana caranya Nah, terutama dalam menghadapi pandemi ini Pandemi ini fokus kita bukan cuma sekedar virus COVID-19-nya saja Tetapi pada comorbid-comorbid yang menyertai COVID-19 Ya, jadi kita lihat bahwa kasus-kasus fatal Itu terjadi pada orang-orang Bukan hanya karena kena COVID-19 Tapi karena dibalik COVID-nya itu dia punya apa? Punya masalah kesehatan Kegemukan Ya, hipertensi Dia punya riwayat jantung Lalu diabetes Nah, ini adalah suatu penyakit yang sebetulnya bisa kita bereskan dengan gaya hidup Sebab kalau enggak, akhirnya apa? Orang ini cuma sekedar pengennya berobat Dapet obat, dapet obat Obat yang gak mempansuntik pakai insulin Dan makin lama obatnya makin banyak Obatnya makin tinggi dosisnya Dan penyakitnya jalan terus Karena apa? Karena dia tidak mampu untuk bisa Bukan kontrol makanan ya istilahnya ya Tetapi tidak mampu untuk bisa memahami Ini penyakit tentang apa? Kenapa bisa begini? Seperti yang dokter Cakra juga tadi bilang Ya, kita pernah bahas waktu beberapa minggu yang lalu Tentang diabetes Yang sebetulnya bisa banget terkontrol dengan baik Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.